Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di bibit dan aku akan menjawab sebagian pertanyaan dari teman-teman lagi ya. Yaudah, kita bakal mulai dengan berinvestasi, kita pencet profil di sini, kemudian aku bakal menggunakan bonus referalku. Saat ini aku punya bonus saldo cashback 50 ribu, kita bakal gunain ya. Bagi kamu yang punya, kamu juga boleh manfaatin ya teman-teman, sering-sering aja dimanfaatin. Mungkin kali ini aku bakal masukin seperti biasa, masukin 100 ribu rupiah. Kalau udah, di sini kamu centang cashback-nya, kemudian kamu pilihnya dana pensiun ya teman-teman. Setelah itu, kamu tinggal pencet beli di sini. Setelah itu, seperti biasa, bakal masuk ke support investable fund, kita tinggal saingi tujui, kemudian bayar sekarang. Aku akan membayar menggunakan bank jago seperti biasa. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, kita tinggal pencet bayar sekarang dan kita masukin password ya teman-teman. Kalau udah, kamu tinggal pencet lanjut di sini ya teman-teman. Setelah itu, nanti kamu tinggal nunggu berapa saat, kita bakal masuk dalam proses pembayaran berhasil. Kemudian di sini udah sampai verifikasi manajer investasi, kita tinggal nunggu berapa hari. Biasanya kalau hari libur ini nggak bekerja ya teman-teman. Nanti mungkin aku kalau misalnya topang hari minggu, nanti hari Senin baru mulai diproses. Dan mungkin masuknya beberapa hari Senin hari Senin. Yaudah, sekarang kalau misalnya kita cek saldo cashback udah menjadi nol dan total portfolio udah bertambah Rp100.000. Oke, sekarang kita bakal jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Yang pertama, dari Kak Indra Bakhtiar, Bang, untuk pemula lebih baik investasi saham, kripto, atau mending reksadana. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, menurutku kalau misalnya kamu masih di awal, lebih baik kamu menggunakan instrumen yang sifatnya lebih rendah resiko dulu. Jangan kalau misalnya di awal kamu langsung ambil investasi yang tinggi resiko. Nah, kalau misalnya secara resiko gimana? Saham itu tergolong high risk ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kamu membeli saham yang second liner, third liner. Kalau misalnya kamu beli yang blue chip, itu masih lebih aman. Blue chip contohnya seperti yang ada dalam LQ45, atau misalnya perusahaan-perusahaan dengan market cap besar, contohnya Bank Bukumpat, BBCA, BBRI, BBNI, BMRI. Itu masih tergolong, masih mending ya teman-teman, secara resiko gak sebesar itu. Tapi tetap, itu masih lebih besar ketimbang kamu hanya membeli reksadana. Nah, kalau misalnya kripto ini, menurutku ini secara profil resiko udah mentok ya teman-teman. Ini high risk, high reward banget, tipe yang investasi yang go big or go home. Kamu taruh 1 juta, bisa sampai meledak berkali-kali. Atau bahkan berpuluh-puluh, beratus-ratus kali itu. Kalau kamu beli koin-koinnya, sifatnya mencin. Tapi ada juga yang market capnya gede, mungkin seperti Bitcoin, itu pun kalau naik, biasanya gak bisa naik banyak lagi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya reksadana, reksadana itu sifatnya lebih luris ya. Apalagi kalau misalnya kamu membeli yang namanya reksadana pasar uang. Dimana reksadana pasar uang itu? Nanti dana kita bakal digunakan untuk membeli instrumen yang sifatnya deposito ya teman-teman. Yang biasanya kurang dari 1 tahun. Kenapa bisa lebih tinggi daripada deposito bunganya? Itu karena dibelinya dalam jumlah besar. Karena sistemnya reksadana itu, kita naruh uang kita, nanti manajer investasi akan menghimpun dana masyarakat yang besar. Kemudian dari situ, manajer investasi akan mengalokasikannya ke berbagai macam aset. Nah, karena misalnya mereka bisa membeli dalam jumlah besar, makanya mereka kalau membeli deposito bisa mendapatkan return yang lebih tinggi ketimbang kita langsung beli deposito di bank. Kalau misalnya reksadana obligasi, itu boleh juga. Tapi kalau misalnya kamu pengen investasi reksadana obligasi, sebaiknya kamu gunakan yang tujuan keuangannya itu sekitar 3-5 tahun ke depan. Nah, kalau misalnya kamu pengen investasi di reksadana saham, itu resikonya juga sudah tergolong tinggi, ya, men. Maka dari itu, kalau misalnya kamu pengen investasi di reksadana saham, pastikan kamu investasi buat yang long term. Kalau misalnya kamu pengen investasi buat 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, nggak apa-apa, kamu belinya di reksadana saham, ya, men. Tapi kalau misalnya buat tujuan keuangan singkat, misalnya kamu pengen pakai 6 bulan lagi, atau pengen pakai 3 bulan lagi, mendingan kamu menggunakan reksadana pasar uang. Kalau reksadana obligasi pun boleh, tapi pastikan kamu membeli yang sifatnya selalu naik, ya, men. Kan? Contohnya, Sukor Requestable Fund, atau dana mas stabil, dan sebagainya. Kenapa aku rekomendasikan, jangan mulai dengan instrumen yang tinggi resiko? Karena kalau misalnya kamu mulai dengan instrumen tinggi resiko, kamu kan sama sekali belum ngerti, nih. Tiba-tiba kamu beli instrumen yang tinggi resiko. Terus nanti, tiba-tiba portfolio kamu kena damage, tiba-tiba kamu lihat, kamu udah masukin uang, taunya uangnya berkurang. Kamu mengalami yang namanya floating loss. Terus karena ngeliat portfolio berkurang, kamu ketakutan, terus kamu akhirnya tarik uangmu, dan akhirnya kamu investasi bukan menghasilkan uang, malah rugi. Dan dari sana, terus kamu mulai mikir, wah, investasi ini bukan buat saya. Aku investasi bukan untung, malah buntung. Sebaiknya aku nggak mempelajari yang namanya investasi ini. Aku nggak mendalami investasi ini. Nah, itulah kenapa, kalau misalnya di awal, lebih baik kamu menggunakan yang lebih rendah resiko dulu, ya. Nanti, seiring berjalan waktu, kamu bangun kebiasaan menabung dulu, beli yang rendah resiko dulu, kamu sambil pelajari instrumen-instrumen lainnya, sifatnya lebih tinggi resiko. Nanti, kalau misalnya udah lebih berani, atau profil resikonya udah naik, udah mulai sedikit-dikit ngerti mengenai investasi, baru kamu perlahan-lahan top up ke instrumen yang sifatnya lebih high risk, ya. Baru kamu perlahan-lahan boleh pindah dari yang low risk ke medium risk ataupun high risk. Terus nanti kamu tinggal lakukan diversifikasi sesuai profil resiko kamu. Kalau kamu tipe yang agresif, ya kebanyakan bakal invest di instrumen yang sifatnya high risk and reward. Kalau misalnya kamu tetap seorang investor yang konservatif, ya nanti mungkin alokasinya mungkin digedainya di instrumen yang sifatnya low risk, low reward aja. Seperti aku ya, kan. Nah, kalau misalnya kamu pengen belajar gimana cara investasinya, kamu boleh cek ke bagian playlist, di sana aku udah bahas berbagai macam instrumen yang aman. Semoga bisa bermanfaat buat kamu ya, Kak Udrabah Fihar. Berikutnya, dari Kak Yusuf Arifin, bibit untuk 20 tahun ke depan masih aman gak, Bang? Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi, aku jujur aku bakal jawab untuk 20 tahun, ini time horizonnya terlalu luas ya, teman-teman. Karena dalam 20 tahun ke depan, menurut aku banyak banget hal yang bisa terjadi. Kita gak usah jauh-jauh bilang 20 tahun, di dunia investasi ini, kita bilang dalam 5 tahun aja, bisa terlalu banyak hal yang terjadi. Jadi, kalau misalnya tanya, apakah 20 tahun ke depan masih aman? Aku pribadi gak bisa jamin ya, man. Aku bakal jujur aja di sini, karena di dunia keuangan itu, berputarnya lumayan cepat. Bisa aja dalam 5 tahun ke depan, tiba-tiba ada banyak instrumen-instrumen lainnya yang lebih oke. Bisa aja 5 tahun ke depan, tiba-tiba semua investasi udah sifatnya cryptocurrency. Kita gak pernah tahu apa-apa ya, man. Bahkan bisa aja nanti 3 tahun lagi, tiba-tiba ada platform lain yang lebih oke daripada bibit, fiturnya lebih banyak, keamanan yang lebih terjaga, kita gak pernah tahu. Maka dari itu, kalau menurut aku pribadi, aku pribadi juga gak bisa jamin. Cuman, apa yang bisa aku sarankan adalah kamu lakukan diversifikasi, supaya kalau misalnya terjadi kenapa-kenapa pun, gak bakal kena damage yang sedemikian parah, man. Tapi lagi pula, bibit ini sebenarnya hanya sebagai penjembatan kita. Karena bibit ini hanya menjembatani antara kita dengan manajer investasi yang punya perunuk investasinya. Jadi, sebenarnya kalau kita beli menggunakan bibit pun, uang kita sebenarnya gak ada bibit, man. Uang kita ada di bank custodian. Nah, terus saran kedua yang aku bisa berikan adalah kita harus punya kemauan untuk terus belajar. Karena yang namanya orang sukses itu gak pernah berhenti belajar. Itulah kenapa, walaupun misalnya kamu udah settle saat ini, kamu udah misalnya menggunakan bibit, udah yakin menggunakan sebagian platform tertentu, ya kamu tetap harus pantau, tetap harus belajar itu. Tetap harus sehari-hari kamu ikutin berita keuangan, sehari-hari kamu pelajari mana instrumen yang oke, terus kamu juga mantau. Ya, mungkin gak usah sering itu, paling gak seminggu sekali, sebulan sekali, itu juga udah oke, ya, men. Tergantung dengan time horizon investasi kamu. Karena yang namanya kita investasi, kita harus selalu bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi di luar sana, ya, men. Aku pribadi juga, walaupun udah beberapa tahun berinvestasi, ya aku tetap pelajari instrumen di luar sana. Aku tetap mencari peluang yang baru, aku tetap melihat gimana cara kerja instrumen investasi yang lain, aku juga masih sering nontonin review-review platform keuangan lain, di channel lain, aku juga kadang masih baca artikel keuangan, jadi kita gak boleh berhenti yang namanya belajar. Karena mau sepintar apapun, kalau misalnya kita berhenti belajar, itu kita bisa kena damage yang parah, ya, nanti, ya, men. Contohnya perusahaan, kalau teman-teman tahu, dulu ada perusahaan yang besar banget, namanya Nokia. Nokia yang udah segede gitu aja, karena gak bisa beradaptasi, juga bisa kena damage yang parah. Akhirnya bisa, company-nya ke ala bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang baru, yang bisa memberikan solusi yang lebih oke. Jadi yang namanya kita berinvestasi, atau dalam apapun dalam kehidupan kita, kita harus memiliki yang namanya growth mindset, dan harus mau selalu belajar. Jadi aku pribadi gak bisa jamin, saranku adalah kamu tetap pelajari aja. Kamu tetap ikuti beritanya, dan lakukan yang namanya diversifikasi. Semoga membantu buat kamu, ya, Kak Yusuf. Berikutnya dari Kak Kosan Story, terima kasih, kok. Video sangat bermanfaat banget buat pemula seperti saya. Agak nyesel baru sekarang tahu investasi kayak gini. Selama ini, uangnya ngendep di ATM, semoga gak telat mulai. Nah, menurut aku pribadi, ini bener banget, ya, men. Yang namanya investasi itu, semakin awal kamu mulai, maka akan semakin baik, dan kamu bisa mendapatkan head start. Aku pribadi, aku mulai mungkin di sekitar umur hampir 21, ya, men. Itu pun aku nyesel. Kenapa aku gak mulai di umur 10? Kalau misalnya di umur 10 aku udah mulai investasi, misalnya aku dari waktu itu udah lumayan ngerti, beli saham terus, ada uang jajan dipakaiin buat hal yang seperti itu, bisa aja di umur 20 sekian, udah asetnya terkumpul lebih dari ini. Nah, ini juga terjadi buat teman-teman semua. Bagi kamu yang udah mulai investasi, ini bagus banget. Bagi kamu yang belum mulai, ada baiknya kamu belajar untuk memulai, paling gak mulai dari yang paling gampang dulu, yang paling udah resiko. Dan dari sana kamu juga ngebangun yang namanya kebiasaan dalam berinvestasinya, ya, men. Karena yang namanya berinvestasi itu, kita ada menggunakan prinsip yang namanya compound interest atau bunga berbunga. Albert Einstein pernah bilang bahwa bunga berbunga ini adalah keajaiban dunia yang ke-8. Siapa yang bisa memanfaatkannya akan diuntungkan olehnya, siapa yang gak bisa memanfaatkannya akan dirugikan olehnya. Kenapa bisa seperti itu? Contoh ya, kamu investasi 1 juta. Di tahun pertama, kalau misalnya kamu dapat return 10%, kamu dapat 100 ribu. 100 ribu tambah 1 juta itu 1 juta 100 ribu. Nah, kalau misalnya kamu berinvestasi lagi, di tahun kedua kamu dapat 10%, 10%-nya bukan dari 1 juta, 10%-nya dari 1,1 juta, alias 110 ribu. Uang kamu jadinya jadi 1 juta 210 ribu. Begitu juga di tahun berikutnya, di mana bunga kamu akan semakin besar, semakin menggulung, dan akhirnya bisa snowball effect. Inilah kenapa semakin awal kamu mulai, akhirnya bakal bisa semakin gede ya. Bahkan aku pribadi, kalau misalnya nanti punya anak pun, mungkin dari kecil aku bakal ajarkan untuk yang namanya berinvestasi, membangun aset, dan sebagainya ya, man. Karena aku pribadi, dari keluarga ku bahkan gak diajari mengenai hal ini. Dari sekolah pun aku sama sekali gak belajar, bahkan di kuliah ku selama 4 tahun, aku ambil jurusan ekspor-impor, ini gak ada diajarin mengenai personal finance seperti ini. Aku harus menonton ratusan video, aku harus baca berapa puluh buku, itu baru mengerti atau baru tahu pentingnya berinvestasi ya, man. Maka dari itu, aku nanamin ketahuan semua, paling gak untuk mulai yang namanya membangun kebiasaan baik ini, di bidang personal finance. Berikutnya, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir yang aku jawab, biar video yang gak kepanjangan, dari Ali Planway. Untuk kamu menjadi kaya, itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa hebat kamu mengelola. Nah, ini benar banget ya, man. It's not about how much money you earn, tapi it's about how much money you save. Kalau misalnya katakan kamu punya penghasilan gede banget, mungkin kamu penghasilannya 30 juta, tapi setiap bulan, kamu selalu menghabiskan 30 juta tersebut. Selama berpuluh-puluh tahun, selama beberapa dekade, ya mungkin gak akan kemana-mana. Sedangkan orang yang katakan mungkin gajinya hanya 10 juta, tapi dia setiap bulan selalu isiin 7 juta, terus dilakukan secara terus-menerus, dalam jangka panjang, dikempound terus, sampai akhirnya uang tersebut bisa jadi miliaran. Nanti uangnya udah menjadi miliaran, atau jadi puluhan miliar, uang tersebut udah akan menghasilkan passive income, bahkan bisa lebih besar ketimbang penghasilan utamanya. Maka dari itu, menurut aku ini penting banget ya, jadi bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi juga seberapa bijak kamu mengolah keuanganmu, seberapa kamu jago mengolah keuanganmu, itu juga bakal berpengaruh. Apalagi kalau misalnya kamu bisa menggabungkan keduanya, ini udah termasuk ultimate banget ya, dimana kamu udah cari uangnya jago, menghasilkan uangnya gede, kemudian uangnya sebagian besar kamu reinvestasikan, kamu pakai buat reinvestasi, kamu gunakan buat bangun bisnis, supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi, kamu pakai buat invest sana-sini, beli aset di mana-mana, akhirnya aset kamu bisa bertumbuh dengan signifikan, dan bisa menghasilkan passive income, yang bahkan mungkin bisa lebih besar dari pekerjaan utamanya. Inilah hal yang aku tanamkan, dari dulu aku mulai awal berinvestasi ya, jadi walaupun dulu asetku masih lebih sedikit dari sekarang, tapi aku nggak mikir ke sana, yang penting aku membangun kebiasaan tersebut, karena waktu itu bahkan walaupun keuntunganku mungkin hanya sehari, hanya dapat seribu, itu aku udah seneng banget ya, bayangin aku nggak ngapa-ngapain mendapatkan passive income seribu rupiah. bangun tidur nggak ngapa-ngapain, langsung dikasih uang seribu rupiah. Nah, apa yang terjadi kalau asetmu lebih banyak, passive incomemu bakal bisa lagi. Itulah kenapa channel ini aku beri nama Investor Habit, di mana yang aku tekankan adalah kebiasaan kita untuk berinvestasi. Makanya aku selalu tekenin ke teman-teman semua, apalagi masih kamu yang masih muda, kamu bisa mulai berinvestasi, paling nggak mulai dari yang instrumen paling gampang dulu, ya nanti sering bernyawa tuh baru kamu tinggaknya. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini, nanti di video berikutnya kita bakal kembali berinvestasi dan kembali menjawab pertanyaan dari nombor semua ya. Bagi kamu yang baru mulai invest, boleh menggunakan kode referral yang ada di deskripsi. Bagi kamu yang baru datang, boleh juga cek ke bagian playlist, di sana aku udah review berbagai macam platform investasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu investasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.